Kata siapa punya alat seadanya nggak bisa ngasih lincuan sampai ratusan juta? Yuk belajar dari YouTuber gitaris asal Peno Rago ini. Orang kreatif, tau nggak sih, kalau menjadi YouTuber sukses itu tidak melulu bergantung kepada alat bagus yang akan kita gunakan. Baru-baru ini, seorang YouTuber asal Indonesia diprediksi bisa mendapatkan cuan yang berlebih hanya dalam satu tahun dengan bermodal gitar aja lho. Alif Bata atau Alif Guftahkiat, gitaris fingerstyle asal Peno Rago yang diakui para reaksional YouTuber di tanah air dan juga di dunia. Ia memiliki pengikut sebesar 5,11 juta dan masing-masing videonya telah ditonton oleh jutaan penonton lho. Contohnya, video dirinya yang membawakan ulang lagu Bohemian Rhapsody by Queen telah ditonton 12 juta kali lho. Atau lagu Aku Milikmu by Dewa 19 yang juga telah ditonton sebanyak 7,2 juta kali. Wah banyak banget ya! Ia memulai channel Youtubenya sejak tahun 2018 dengan alat yang tentunya masih sederhana sekali, hanya handphone dan juga tripod. Bahkan pencahayaan yang ia gunakan pun terlihat seadanya. Namun, gaya bermain gitarnya yang khas membuat ia cepat dikenal orang. Tidak hanya dengan gaya fingerstyling, ia juga kerap menyisipkan nada khas Indonesia. Hal ini yang kemudian menjadi ciri khas dan juga pembeda dirinya dengan musisi yang lainnya. Nah, ketika orang kreatif memiliki passion dalam bidang tertentu dan mencoba untuk serius dan konsisten dalam menjalani passion tersebut, pasti bisa deh sukses kayak tokoh Youtuber yang satu ini. Jadi, siapa nih di antara kalian yang terinspirasi dari kisah dan juga karyanya Alip Bata dan ingin mencoba untuk jadi Youtube Content Creator juga? Yuk, komen di bawah ya!